Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pindah ROM UI, ROM UI Global, kita akan update di versi yang terbaru, yakni di versi 12.8 Ini untuk yang versi Global ya, kalau untuk yang versi Indonesia, versi ID itu belum rilis Jadi kita coba aja di versi 12.8 yang versi Global Nah karena ini masih custom ROM, saya kembalikan dulu ke ROM Global Nah ini sudah saya kembalikan ke ROM MIUI Global di versi yang 12.0.6 ya Seperti ini tampilan dari MIUI Global Dan ini belum di root ya, jadi bisa kita coba untuk cara update-nya Untuk cara update ini gampang banget, yang penting itu kalian sudah download bahan-bahannya Ada dua di deskripsi ya, ada versi OTA, kemudian versi Recovery Kali ini kita akan coba di versi Recovery ya, tapi bahannya kita akan update melalui update yang disini Untuk ukurannya itu sekitar 1GB lebih Jadi untuk caranya, kalau yang versi OTA, kalau nggak muncul Kalian bisa tekan aja seperti ini Kita coba matikan ya Nanti kita seperti ini Kalian tinggal tap-tap aja sampai muncul tambahan fitur pembaruan hidup Nanti jika sudah kalian masuk di bagian ini Kemudian pilih paket pembaruan Ataupun hundu paket yang terbaru Nanti kalau yang belum muncul Kalau masih belum muncul, kalian bisa pilih paket pembaruan Kalian pilih Dan di bagian ini kalian tinggal pilih Ada dua versi ya Versi OTA, kemudian versi yang full Kalau saya, saran saya itu pake aja yang versi full Karena apa, biar nggak bootloop, biar nggak terjadi error Itu lebih mudah di atasi ya Karena disini untuk yang Poco X3 sudah terinstall recovery Atau TWRP Custom ROM TWRP Custom ya Untuk TWRP-nya pake Orange Fox Jadi lebih mudah itu pake Orange Fox sebenarnya Kalau cara ini lebih ribet Nah, seperti ini ya Kita langsung ke tutorialnya Yang pertama kalian pilih ROM yang kalian download Yang ada di deskripsi Pilih yang versi 2,37 GB Nah, ini versinya 12.0.8 ya Yang terbaru Kalian pilih Nah, kalian harus nyalakan internet kalian ya Kalian oke Nanti kita coba Seperti ini Pilih paket pembaruan Kemudian pilih Kalian oke Nanti akan mendapatkan informasi Nah, ini merupakan ngecek Jadi, di cek dulu apakah File-nya itu benar-benar Sempurna atau nggak Terjadi korup atau apa Nanti jika sudah Kita tinggal mulai ulang dan perangkat Seperti ini, gampang banget Dan ini tinggal Mengekstrak Menginstall ROM-nya Dan ini prosesnya Nah, ini sudah masuk ya Semoga aja bisa lebih cepat Tanpa recovery ya Kalau recovery katanya itu Agak lama Nah, ini otomatis masuk ke OrangeVox Karena saya pakai Custom recovery Nah, nanti tampilannya persis seperti ini Kalau yang belum ada custom Itu hampir beda Dikit Tapi ini fungsinya sama sih Kita tunggu nanti Akan berjalan Di sini ada versi lock-nya Nah Untuk versi lock-nya Ini yang khusus yang OrangeVox Nanti tampilannya seperti ini Kalian tunggu aja Sampai prosesnya selesai Jangan dimatikan Jangan diapa-apain Kalian tunggu aja Kalau ini recovery yang sudah Saya unlock bootloader Saya sudah update ke recovery Jadi buat kalian yang belum dioprek Belum Belum pasang Custom recovery Seperti OrangeVox PBRB Ataupun Skyway Itu Pasti tampilannya Agak sedikit beda ya Kalau update-update Seperti ini Lebih gampang Kalau bootload Lebih gampang Pakai Custom recovery Daripada yang Belum ada recovery-nya Kalian tunggu Sampai selesai dulu Ini lagak Agak lama Jadi kalau yang pakai update Seperti ini Gak perlu lagi Pakai format data Gak perlu lagi Wipe Karena ini Cuma update aja Nah ini sudah restart Ternyata Jadi Kalian tunggu Nah ini sudah getar ya Mungkin Itu artinya sudah proses Masuk ke boot animasinya Nah ini sudah masuk Di boot animasinya Untuk boot animasinya Sama ya Di versi sebelumnya Itu sama Gak ada perubahan Saya kira ada perubahan Ternyata Sama aja coy Nah ini sudah Hampir getar Nanti kalau sudah selesai booting Nanti akan redup Akan redup Baru masuk ke Tampilan awal Kita tunggu dulu Nah ini sudah selesai ternyata Disini kita cek Oh ternyata Ternyata gak nge-lag Dikit ya Ini ROM global Ya wajar karena Kurang sempurna Menurutku Karena terlalu banyak Aplikasi bawaan Sehingga Menyebabkan Nge-lag Kita masuk Di tentang Telepon ini Nah ini versinya Sudah versi MIUI global ya Gampang banget Untuk update-nya Kalian gak perlu Takut Kalau gagal ya Tinggal format data Kalau gak di-wipe Nah Seperti ini Untuk versi kernelnya Kernel Perf Plus Seperti biasa Perf Plus itu Kernel yang Irit banget Untuk dibuat main game Yang gak terlalu Kenceng Tapi stabil Nah Kita lanjut di Status keamanan Pembaruan apa saja sih Di Versi terbaru kali ini Disini terlalu banyak Update-nya Jadi kita Gak usah Kita nanti Ganti ROM Baru aja Yang lain Kita coba Lainnya Apa ya Layar kunci Kita coba Disini Gak ada Yang terbaru Menurutku Tampilannya Juga Kita coba Yang 120Hz Dan 90Hz Belum ada ya Di versi MIUI global Cupu banget Untuk pusat Kontrol Seperti ini Cuma ini aja Gak Menarik banget Gak menarik Banget Ketika saya Sudah di Custom ROM Kemudian Pindah ke MIUI global Itu rasanya Aneh Fiturnya Sedikit Banget Disini Gak ada Pembaruan Disini Biasa saja Untuk layar utama Untuk peluncur Bawaannya Cuma Poco Launcher Kemudian Cuma Ini Aje Sih Gak ada Apapun Oh Disini Ada Status Memory Kita coba Untuk Status Memory 5GB Normal 5GB Itu Kemudian Ketuk Layar Dua Kali Ini Sudah Berfungsi Kemudian Kita lanjut Di Wallpaper Kayaknya Ada Pembaruan Di Wallpapernya Ternyata Untuk Tema Temanya Bawaan Ada Klasik Sama Tanpa Batas Untuk Wallpapernya Wallpaper Bergerak Kita coba Kosong Ternyata Oke Cuma Ini Aja Disini Untuk Aplikasi Temanya Sedikit Pembaruan Sedikit Lebih Bagus Oke Kita lanjut Di Baterai Dan Performa Seperti Ini Gak ada Yang Menarik Coy Ini Biasa Banget Setelah Tambahan Juga Gak ada Yang Menarik Cuma Ini Aja Yaya 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 Disini Juga Biasa Gak ada Tambahan Yang Menarik Rekam Layarnya Seperti Biasa Mungkin Cuma Di 30 FPS Aja Bener Ya 30 FPS Cupu Banget Cuy Kemudian Kita Lanjut Di Mana Lagi Hotspot Sambil Nyalakan Ini Bisa Berfungsi Mantep Kemudian Kita Lanjut Di Kamera Kameranya Mana Untuk Kamera Adakah Pembaruan Disini Gak ada Pembaruan Biasa Gak ada Pembaruan Oh Ada Google Lens Oke Kemudian Oh Potret Kemudian Ini Nah Untuk Fiturnya Seperti Ini Ada 64 Megapixel Vlog Dual Video Cloning Pencahayaan Gerak Lambat Ya Seperti Biasa Untuk Versi Pro Nya Juga Sini Kita Coba Video Sambil Di Mode Stabilisasi Untuk Stabilisasi Normal Ya Keren Cuy Ini Ini Bisa Sambil Kita Buat Video Transisi Itu Keren Karena Stabil Banget Nah Gak ada Masalah Kalau Yang Versi Yang Dulu Kayaknya Bermasalah Ya Disini 60 Oh Ternyata Kalau Yang Diaktifkan Mode Stabilisers Ini Kalian Gak Gak Bisa Pake Yang Mode 60 FPS Kalau Yang Custom ROM Bisa Cuy 60 FPS Tapi Agak Sedikit Nge-lag Nge-lag Itu Patah-patah Kemudian Kita Lanjut Di Galeri Galeri Kayaknya Ada Pembaruan Yang Menarik Kita Coba Foto Ya Nah Kita Coba Kita Coba Edit Untuk Edit Di Bagian Ini Kayaknya Kemudian Di Langit Nah Di Bagian Ini Kayaknya Ada Yang Baru Ya Kita Coba Untuk Filter Seperti Ini Kemudian Kita Coba Langit Langit Seperti Ini Ya Banyak Banget Fiturnya Sama Sih Gak Ada Yang Unik Dan Saya Belum Tahu Apakah Ada Fitur Fitur Yang Lain Lagi Atau Enggak Saya Belum Paham Juga Mengenai Versi Yang Terbaru Kayaknya Dan Kayaknya Ini Cuma Perbaikan Di Versi 12.7 Dan Katanya Itu Kayak Ada Yang Bilang Boros Ada Apalah Itu Tergantung Dengan Penggunaan Kalian Sendiri Tergantung Dengan Banyaknya Aplikasi Yang Kalian Install Juga Berjalan Di Latar Belakang Juga Berpengaruh Untuk Baterai Boros Yang Anggak Jadi Kalian Matikan Aja Yang Tidak Perlu Kalian Hapus Aja Aplikasi Yang Tidak Perlu Biar Lebih Irit Lagi Dalam Penggunaan Daya Baterai Kalian Kalau Lebih Irit Lagi Kalian Tinggal Mainkan Yang Ini Tampilannya Pilih Yang 60Hz Biar Lebih Hemat Kemudian Kalau Yang Di Oprek Yang Sudah Di Root Kalian Tinggal Mainkan FKM Atau Pake FD E FD AI Yang Seperti Ini Ini Mau Kuraview Juga Mengenai FD AI Yang Versi Pro Agak Batuk Coy Sel Dan Ya Udah Gitu Untuk Video Kali Ini Karena Gak Ada Yang Menarik Menurutku Semuanya Sama Aja Gak Gak Ada Yang Cocok Kalau Di Raum Global Kalau Kalian Suka Tutorial Ini Kalian Bisa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Joko Sayono Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Mengenai Review Elite Raum Plus Yang Terbaru Saya Joko Sayono Bye Oke Gitu Aja Jelek Cuy Raum Ini Gip Taw Raja Di Sampai Sampai Lagi Taw Taw Aja Sampai Ha Sampai Sampai Sape Sampai Terima kasih.